Iblis Iblis itu makhluk yang paling dirigi Allah Dimana Iblis sebelumnya adalah makhluk yang takat pada Allah Dan Iblis adalah makhluk yang beriman Iblis, kalau kamu minta, apakah Iblis beriman? Oh, imannya Iblis lebih dari imannya kamu Setelah ini, imannya Iblis lebih dari imannya kamu Ustaz, Iblis itu tidak berlangu syirik Siapa bilang Iblis berlangu syirik? Tidak Dia bertawih, berakidah, beriman kepada Allah Bahkan iman dia lebih tinggi daripada iman kamu Dia takut sama Allah, kamu tidak takut sama Allah Nanti, Ustaz, turun yang ayat Jadi Iblis itu punya iman sama Allah Dia takut sama Allah Dan yang kedua Iblis Iblis itu Selain dia beriman, dia juga berilmu Dan ilmunya lebih tinggi daripada ilmu kamu Karena dia lahir sebelum kamu lahir Dia ada sebelum kamu ada Dia ada sebelum Nabi Adam ada Dia lebih belum taat sama Allah Sebelum kamu taat sama Allah Jadi kamu dihadapan Iblis itu bukan apa-apa Ibaratnya Iblis itu mandat kamu Ah, ini anak kemarin sore Anak baru lahir kemarin sore Digoda dikit, tergoda Buktinya, oh iya tergoda Kan kamu tergoda semua Digoda apa Iblis dikit aja tergoda Entah sama teman, entah ketika pulang Iya kan? Kamu tuh sama Iblis jauh Iblis tuh lebih beriman dari kamu Lebih takut sama Allah dibanding kamu Iblis Jadi Iblis beriman Iblis berilmu Tapi dia bisa menjadi makhluk terlaknat Dunia terat Maka kamu pun bisa menjadi makhluk terlaknat dunia terat Disebabkan kesalahan Yang ada dari Iblis Dan kalau ini ada pada diri kamu Pun kamu masuk dalam hati Karena pertanyaannya Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat? Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat? Coba satanan dan bicara Itu namanya apa? Satanan bicara Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat? Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat? Kenapa Iblis menjadi makhluk terlaknat? Adalah Adalah Menentang Iblis kesalahannya adalah Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau menjalankan perintah Allah Perintah Allah Perintah Allah kepada Iblis adalah Sujud Wahat Iblis Sujud Maka sujudlah semua malaikat Kecuali satu namanya Iblis Jadi dia tidak mau Kalau ada Orang yang beriman Orang yang berilmu Kemudian dia tidak mau menjalankan perintah Allah Dia sudah dekat Kepada sifat Iblis Dia sudah dekat kepada Sifat Iblis Karena yang ditentang itu Maaf Karena yang penting itu Bukan sujudnya Sujudnya tidak penting Sujudnya Tidak penting Yang penting itu adalah Perintahnya Yang penting apanya? Sujudnya tidak penting Karena Papa Ulama mengatakan Sujudnya malaikat kepada Adam Yang baru diciptakan Sujudnya para jinn Kepada Adam Yang baru diciptakan Adalah Sujudul Sujud penghormatan Bukan sujud ibadah Karena sujud ibadah Hanya kepada Allah Itu hanya sujud penghormatan Ada makhluk baru yang baru ada Tapi ke Iblis Tidak mau sujud kepada Adam Yang pertama Yang pertama kata Tuhan Yang kedua Yang kedua Iblis Iblis Bukan hanya dia tidak mau sujud Contoh begini Contoh Karena Allah juga gitu Jadi kalau ada orang yang tidak mau melakukan perintah Dia sudah cacat Walaupun ibadah Karena dia menyakiti perasaan orang Kalau manusia Kalau Allah sudah tidak sopan dengan Allah Itu namanya tidak berakhlak Tolong Ini Kecuali kita tolong Tolong ya Kamu Bikin bangunan Mencet Itu gak mungkin Tapi kalau tolong yang kecil-kecil Yang pasti kamu bisa Dan gak mungkin Orang itu menurut sesuatu Orang yang disuruh Gak bisa Toto Mungkin gak ustaz Minta tolong ke anak kelas 3 Tari anak kelas 3 Tolong ajarin anak Mungkin Gak mungkin Tidak mau Kenapa gak mungkin Itu di luar kemana Luar Nah Tadi Allah perintah apa Kepada Sujud Gak mau Itu satu Jadi kalau kamu Menolak perintah Kamu Sudah masuk Ciri syawak Yang terbuat Di dalam Quran disebut Ada dua sifat Ketika datang perintah Ada dua Sifat Syafat Abah Artinya Tidak ma Tidak ma Yang kedua Wasakbar 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 Artinya Sopo Artinya apa Sopo Dan dia Mengawas Allah Dia berdebat Sama Allah Contoh Contoh ya Ustaz Nyur Gunawan Gunawan Allah Bawa buku ini Ke kantor Contoh Gunawan Bila Gak mau Itu yang tadi tuh Namanya Abah Namanya apa tadi Abah Gak mau Itu aja Udah besar Salahan Satu Yang kedua Dia bilang Tolong Ikut Di bawah Gak mau Ustaz Ustaz Bagaimana Bersinu saya Ada yang lain Yang lain bisa Kenapa Bersinu saya Kira-kira Gimana Perasaan Si guru Itu Gimana Kira-kira Perasaan Itu Iblis Begitu Ini Iblis Ketika Disuruh Sama Allah Sujud Dia Sudah Tidak Mau Yang kedua Dia Sokong Sokong Ya Allah Engkau Menciptakan Aku Dari Api Kau Ciptakan Adam Dari Tanam Saya Lebih Baik Bagaimana Bisa Saya Sujud Dia Sama Seperti Yang Tadi Kalau Santri Ini Kekantor Dia Dari Tidak Bagaimana Kenapa Saya Yang lain Atau Bahkan Dia Bila Gini Bisa Bina Kaki Jalan Bagaimana 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 Beginilah Jadi Kesimpulannya Bahwa Sipan Itu Menjadi Terlahanat Karena Sipan Ini Dirangkuk Karena Apa Karena Tidak Berakhnat Ini Sipan Jadi Terlahanat Bagaimana 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 Berakhlat Sama Allah Terima kasih telah menonton